Intro 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sebagai sosok yang tengah dikagumi, tidak heran jika semalam Babas mendapat surprise dari para penggemarnya. Tidak berhenti sampai di situ, hashtag Bastian Stilday pun membanjiri setiap ucapan serta doa yang diberikan oleh fansnya. Ya di Twitter semua pada pasang display picture Bastian Stilday, happy banget lah itu juga kado spesial banget buat teman-teman dan fans-fans kesayangan Babas yang ada di Twitter semua di luar kota semua. Dengan apa yang mereka lakukan ke Babas, nah ini dia, di 17 tahun ini Babas pengen sekali berkarya, memberikan karya Babas yang spesial banget di 17 tahun ini. Pengen banget supaya karya Babas akhirnya diterima semua-semua. Gimana ya, pokoknya Babas sih happy aja, mau lebih dewasa, mau acara kayak gimana, emang mama yang ngatur semua, yang penting Babas bertemu teman-teman semua di luar kota Babas. Targetnya apa ya, yaudah yang pengen berkarya tapi yang diterima sama semuanya. Ya tungguin aja, doain Babas bisa memberikan karya yang baik buat kalian semua. Tidak hanya para sahabat dan keluarga yang turut hadir, sebagai founder Koboy Junior, Indra Bekti dan Adila Jelita serta si kecil Romaria pun turut hadir dalam perayaan. Banyak doa dan harapan baik yang diucapkan untuk kesuksesan Bastian Stil. Selamat ulang tahun untuk Bastian yang ke-17. Semoga di usianya yang ke-17 ini semakin dewasa, semakin sayang sama mama papanya. Sukses. Sukses juga semakin karirnya, semakin menculang lagi. Jangan lupa-lupa sama kakaknya ya. Terus yang paling penting adalah jangan, apa namanya, jangan lupa sama orang tua dan yang paling penting berbakti sama orang tua itu paling penting. Senang, senang abang udah dewasa, udah bodoh, kan waktu itu kan aku kan lagi ini, habis bangun tidur tiba-tiba, habis tau ya abang, iya aku udah gak kerasa ya, cepet banget, aku ulang tahun gitu kan abang, ulang tahun yang ke-17, berarti abangnya udah boleh bikin KTP. Habis itu ya abang, semoga panjang umur, sehat selalu, menurut semua orang tua, takutkan Tuhan, habis itu sayang sama Roma, sayang sama keluarga, sayang sama bapak. Wuh, coba amat Romalia, ya kan ngucapin abang, babas selamat lantauan. Ya selamat lantauan nih buat babas CCC, 17 tahun sudah punya KTP nih, nah berarti sudah mendapatkan izin banyak kayaknya ya, udah boleh pacaran sih babas itu. Tapi apapun itu, yang penting pendidikannya harus selesai dengan baik, terus juga karirnya, semoga terus sukses buat babas, sehat selalu ya, selamat lantauan. Nah selanjutnya nih akan ada Saskia Gotik yang kembali ganti warna rambut. Kalau kemarin nih ya kan banyak yang haters Jesus ngomong gitu kan, ini rambutnya kok kayak nenek-nenek karena pakai wig warna abu-abu. Nah kali ini kira-kira diwarnain benar apa sebenarnya kesalahan ini mengganti wig yang baru? Ya langsung saja kita akan melihat di putaran yang berikut ini. Penyanyi dangdut Saskia Gotik termasuk salah satu wanita yang gemar mewarnai mahkotanya. Dan Rabu kemarin, Saskia nampak menyambangi sebuah salon di kawasan sunter Jakarta Utara untuk mewarnai sekaligus juga mengubah warna rambut sebelumnya. Seperti apa proses pewarnaan rambut Saskia dan warna apa yang ia pilih kali ini? Simak selengkapnya liputannya hanya di Insert Pagi. Hai, Insert sekarang Neng Otik ini lagi mau nyalon, mau ganti warna rambut. Ini tuh warna rambutnya aku mau biar lebih seling lagi, biar lebih bagus lagi. Jadi pengen diganti warna rambutnya. Warna apa ya? Masih bingung sih warna apa. Pokoknya nanti ditanya karena disini kan salonnya katanya yang ngerjain orang Koreanya langsung. Udah pertanyaan gue, tadi gue sempet-sempet nanya, bisa gak pes Indonesia? Atau dia bisa, oh berarti orang Koreanya udah lama di Indonesia, shy. Pokoknya ya serahin aja nanti bagaimana. Dia juga mungkin punya referensi dan pokoknya mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa puas hati aku. Ya, penasaran? Seperti apa? Kedalamnya. Kedalamnya. kalau untuk terlalu terang banget sih memang enggak mau karena apa karena kalau misalkan terlalu terang dia harus di bleaching lagi kalau di bleaching lagi otomatis rambut udah caring tambah caring kerontang nanti dia kasihan rambutnya udah ngejerit au takutnya ngejeritnya dua kali au au gitu jadi harus istirahat nih rambut jadi kalau misalkan dia lebih turun warnanya dari dari rambut sebelumnya dia tidak bleaching lagi makanya ini enggak di bleaching jadi langsung masukin warna masuk jadi memang neng pengennya lebih gelap dari sebelumnya bagi Zazkia mewarnai rambut diakui sebagai bagian dari perawatan tubuhnya secara paripurna itulah mengapa Zazkia pun harus menyediakan anggaran khusus untuk urusan yang satu ini tapi berapa besarnya biaya tersebut Zazkia tak mau menyebut nominalnya budget khusus pastinya ada karena kan udah 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 lama enggak perawatan pas sekalinya perawatan kan dari 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 ujung kaki kepala itu ya ya harus gitu karena kan kita juga ya aku juga kan apa namanya ya mendapatkan hasilnya sekian ya harus menyiapkan dengan budget sekian untuk untuk perawatan diri gitu setelah mewarnai rambut rencana Zazkia ke depan terhadap mahkotanya adalah ia ingin kembali memanjangkannya seperti sedia kalah pengen panjangin makanya ini ini kan udah ngacir nih tuh udah ngacir udah kepanjang nih maksudnya ntar ini dia dipendekin nanti ini nggak usah dipendekin di atas jadikan dia bisa nutup yang pendek nanti kalau panjang gitu kayaknya gitu tapi nanti ini belum begitu panjang sih masih panjangin pemirsa insert terima kasih banyak sudah menemani saya perawatan oke terima kasih pemirsa sampai ketemu lagi bye bye keistinya terlalu berubah ya warna rambutnya tapi enggak apa-apa nengotik cantik tetap cantik ya kan emang bener kata saya sekian gotik ini kalau rambutnya sering digoti ganti warna pegang di belacing itu kan ya capek gitu kan kayaknya rambutnya lelah gitu ya neng ya tapi emang cantik banget loh keren banget gitu ya ya udah jadi belacing-belacing yang penting have a belacing deh buat neng ya itu blessing ya oke deh kalau gitu oke selanjutnya ini akan ada berita bahagia dari asri walis yang katanya hamil anak kedua dan juga dari istitagor ingin bicara mengenai perkembangan anaknya berita akan hadir saat lagi tetap di insert pagi bleci selamat menikmati 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 selamat menikmati